Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, KOMEN dan SHARE... ^^ memutuskan untuk berpisah saya kira kalau kita sama-sama menyadari bahwa Allah itu memberikan sesuatu yang berpasang-pasangan kalau gak hidup, mati atau meninggal kalau gak bertemu, berpisah namun dalam situasi ini keadaan anak-anak saya kenal yang masih dalam sebuah cobaan ya tentu saja siapa sih orang tua yang tidak menyayangkan kalau anak-anaknya ini ada satu keributan atau ada masalah atau ada salah satu ujian ya mudah-mudahan semuanya kalau toh nanti kembali menjadi baik ya mudah-mudahan akan bisa lebih baik kalau nanti hasilnya entah bagaimana mudah-mudahan toh tetap menjadi yang baik kira-kira seperti itu ya kenapa kenapa ya aku pasti doain yang terbaik aja buat kakakku itu aja itu aja kan tapi kabar komunikasi sama pihak dari Tina sendiri mungkin bagaimana om dan kanai kabar dari Tina kabarnya Tina saya kira Tina sekeluarga itu keluarga yang baik-baik ini kan dalam sawarah untuk penyelesaian persoalan semua baik setahu saya sebagai bapaknya ini sebagai adiknya Tina sekeluarga keluarga yang baik Tina yang baik kalau tahu ada masalah itu ya kebetulan itu masalahnya pribadi yang sudah diwasa-diwasa jadi mesti harus jadi seteran dengan cara yang luas anak mereka bersama siapa sekarang om? kalau anak itu cucu berarti seperti kita tahu sama-sama ya pasti akan ke bapaknya ke ibunya dan sebaiknya seperti itu karena itu bukan anaknya bapaknya karena itu juga bukan anaknya mamanya saja jadi anak dua-duanya maka wajar kalau ya ke bapaknya ke ibunya ya dalam hal-hal tertentu masih terbuka kepada orang tua tapi dalam hal-hal tertentu saya kira kalau ada privasinya itu saya justru sangat menghargai karena mereka sudah dewasa sudah mandiri sudah berkeluarga iya kan sebagai orang tua seperti itu mungkin Kak Kenang sendiri ada kesulitan gak sih om untuk bertemu dengan anak-anaknya karena kabarnya anaknya bersama Kak Tina ya sekarang? enggak nanti om ini tidak ada kesulitan Tina sangat welcome keluarganya sangat welcome ibunya anak-anak maksudnya Tante Lydia juga sangat welcome anak-anak yang sangat kemari nahi punya support sendiri nahi ada support gak? support ya pasti pastilah support kakak akan selalu berusaha untuk nemenin kakak lah ya gitu dalam keadaan apapun mau seneng mau sedih kan namanya saudara karena yang sendiri mengambil hikmah gak sih atau pelajaran mungkin dari rumah tangga saudaranya sendiri kakak sendiri gitu kan karena kan ingin berumah tangga juga nih iya ya pastinya iyalah gitu cerita hidup setiap orang kan bisa kita jadiin pelajaran tergantung mengambil yang seperti apa om karena mungkin persiapan liburan akhir tahun baru nih keluarga mirdat seperti apa nih mungkin oh ya kami selalu memang mencoba untuk mengalir dengan apa kalau nanti anak-anak bisa hadir bersama-sama orang tua tapi kalau satu dengan yang lain mungkin karena sudah masing-masing yang sibukkan tiba-tiba mendadak ada acara mereka pingin bersama keluarganya masing-masing kita sangat juga welcome iya kan tapi tidak ada terbatas atau terbatasan jadi selalu melihat situasi dan suasana mungkin akan dirayakan di Jakarta atau di Bali karena kan sering liburan juga biasanya seperti itu tapi karena kebetulan sekarang juga lagi kondisi pandemi jadi ya ikuti karena mungkin persiapannya nih akhir tahun aku sampai sekarang belum ada persiapan yang fix untuk tahun baru jadi kayak apa yang papa bilang tadi masih ngikutin aja masih jalanin nanti kira-kira ada acara apa bisa dipertimbangkan lagi belum fix acaranya tapi kumpul keluarga mungkin bersama pasangan setidak pertanyaannya sedar ya kumpul masih belum fixing tapi ya tanyanya kumpul bareng ya pak kalau mungkin gimana nih anak gadisnya ingin dipersunting kabarnya oh iya ya didoakan saya jodoh itu kan tidak akan lari kemana dan datangnya kapan mudah-mudahan minta doa klien betul amin amin tapi punya resolusi apa sih apa 2022 2022 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati